Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa saat ini Kota Jambi menjadi salah satu kota yang mendapatkan predikat kota layak anak tingkat utama. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa dari hasil verifikasi online, hanya ada 4 kota yang mendapatkan predikat kota layak anak dengan tingkat utama. Di mana sebelumnya Kota Jambi berada di tingkat pertama, kemudian pada tahun ini Kota Jambi naik 2 tingkat menjadi utama. Maulana juga berharap dengan predikat Kota Jambi sebagai kota layak anak atau KLA dengan tingkat utama ini, dapat juga disesuaikan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu anak-anak. Dari hasil verifikasi online, kita naik menjadi utama, jadi 2 tingkat. Dan ini di Indonesia yang utama itu 24 kota. Mudah-mudahan verifikasi online nanti akan dilanjutkan verifikasi faktual, akan betul-betul kita menjadi kota layak anak. Dan tentu salah satunya itu adalah sekolah yang ramah anak. Sayang anak tidak diskriminatif, menyiapkan juga anak-anak yang di babel dan lain-lain. Dan kita sudah di semua sekolah, sudah sangat memberikan ruang kepada mereka di beberapa sekolah dan anak di babel diberikan hak yang sama. Kemudian semua fasilitasnya juga anak-anak mengurangi resiko kekerasan secara fisik. Kemudian juga dari segi transportasi, kita lihat misalnya ini di sekolah ada penyeberangan, zona aman sekolah dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kita untuk terus menerapkan kota layak anak yang aplikatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.